Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Tani Punya sprayer elektrik rusak Tapi bingung gimana cara perbaikinya Maka pada video kali ini Bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan Kita bakalan bahas cara perbaiki Sendiri sprayer elektrik rusak Tanpa perlu bawa-bawa Ke tukang servis Jadi pastikan anda tonton sampai habis ya Insya Allah bermanfaat Dan sebelum kita mulai mari kita intro Terlebih dahulu Bim Dan sebelum mulai Boleh dong saya minta anda untuk klik tombol Jempolnya mudah-mudahan ilmunya Jadi makin berkah dan rezekinya Jadi tambah banyak lagi amin Sahabat Tani Teknologi pada dasarnya hadir Untuk menjawab berbagai tantangan Dan sebelumnya ya kan Ketika kita tuh mau nyemprot ya kan Kita tuh menggunakan Sprayer manual Yang dipompa gitu ya Sahabat Tani Menggunakan prinsip tekanan Namun ya sahabat Tani Karena itu tuh manual Dan menggunakan tenaga kita Sebagai penggeraknya gitu kan Maka otomatis Nggak bakal efisien Dari segi tenaga Dan juga waktu Maka dari itu Diciptakanlah suatu alat Yang menggunakan motor penggerak Yang menggunakan komponen-komponen elektrik Dimana ya sahabat Tani Masing-masing komponen tersebut Memiliki perannya berbeda-beda Dan pastinya juga memiliki Usia ekonomis yang berbeda juga Dan seiring berjalannya waktu Maka komponen-komponen tersebut Bakalan jadi rusak Sehingga kita perlu melakukan Namanya pergantian ya enggak Dan apa aja sih kira-kira Komponen tersebut Nah mari kita buka Tutup bagian bawahnya Nah inilah ya sahabat Tani Komponen yang ada di dalamnya Dan mari kita mulai bahas Dengan komponen elektrikal Yang pertama yaitu Pada bagian pompa Dan pompa ini ya sahabat Tani Berfungsi buat memompak air Pada tangki utama Kemudian dialirkan Menuju selang pengeluaran Dan di dalam pompa ini Terdapat beberapa bagian loh ya Sahabat Tani Yang sering banget mengalami kerusakan Kerusakan pertama ya sahabat Tani Biasanya ada pada bagian Dinamo penggeraknya Kemudian kerusakan kedua Biasanya karena terjadi Karat pada bagian dalamnya ya sahabat Tani Sehingga pergerakan Perputaran dinamonya Jadi terganggu Kemudian kerusakan yang ketiga ya Sahabat Tani Yaitu pada bagian Gris atau gemuknya Yang perlu kita perbaharui Lalu kerusakan yang keempat ya Sahabat Tani Biasanya juga ada pada bagian Gearbox di dalamnya Dan kerusakan yang kelima Ya sahabat Tani Ada juga pada bagian Switch otomatisnya Yang ada di dalam Pompanya ini Dan buat yang mau melakukan Perbaikan Bisa loh ya sahabat Tani Dilakukan pembongkaran Atau mau ganti Langsung juga Nggak jadi masalah gitu ya Sahabat Tani Dan harga pompa ini tuh Kalau mau sesuai dengan Merak aslinya ya Sahabat Tani Berkisar antara 90 sampai 100 ribuan Tapi Kalau mau alternatif Juga ada kok ya Sahabat Tani Dan harganya murah aja Kalau sekitar 50 ribuan aja Udah ada gitu ya Sahabat Tani Dan buat yang bertanya Dimana jualnya Gitu kan Di toko pertanian Juga pasti ada loh ya Sahabat Tani Tapi buat anda yang Mau membeli secara online Maka link pembelinya Ya sahabat Tani Saya taruhkan pada Bagian deskripsi Dari video ini Oke Selanjutnya Komponen elektrikal Yang kedua ya Sahabat Tani Yaitu adalah Aki Dan aki ini tuh Berfungsi sebagai Sumber tenaga Bagi pompa Dan seiring berjalannya Waktu ya Sahabat Tani Maka kinerja Dan juga kapasitas Aki ini tuh Bakalan semakin menurun Gitu kan Dan perlu kita Lakukan pergantian Dan sebelum Melakukan pergantian Boleh juga kok ya Sahabat Tani Kita coba Perbaiki sendiri Dengan melakukan Penambahan air Aki merah Supaya Akinya tuh Masih bisa digunakan Kembali gitu ya Sahabat Tani Tapi hanya berlaku Yang sewaknya tuh Baru-baru aja ya Sahabat Tani Tapi kalau udah bertahun-tahun ya Sahabat Tani Nah itu gak bisa lagi gitu ya Sahabat Tani Dan buat anda yang mau melakukan Pergantian aki Juga bisa gitu ya Sahabat Tani Dan harganya tuh Berkisar antara 120 sampai 200 ribuan Tergantung mereknya Dan juga tergantung Dimana anda belinya Tapi kalau anda mau beli Secara online ya Sahabat Tani Sama juga Maka link pembeliannya Saya taruhkan pada Kolom deskripsi Dari video ini Oke Kemudian Komponen elektrikal Yang ketiga ya Sahabat Tani Yaitu adalah Saklar Nah Seperti ini ya Sahabat Tani Bentuknya Ini tuh namanya Saklar ya Sahabat Tani Dan pada Sprayer elektrik Lokasinya tuh Pada bagian sini ya Sahabat Tani Dan Saklar ini Fungsinya buat Memutus atau Menyambung aliran listrik Dari aki Menuju pompa Ya sahabat Tani Namun Seiring berjalannya Waktu gitu kan Maka Saklar ini tuh Bakalan rusak Dan perlu kita Kita lakukan pergantian Maka Cara gantiannya tuh Gampang aja Kok ya Sahabat Tani Tinggal potong Kabelnya gitu kan Kemudian Buka saklarnya Kemudian Ganti yang baru Ya sahabat Tani Dan setelah ganti Yang baru Kemudian Sambungkan kabel Yang kita potong Tadi Pada saklar Yang baru Dan saklar ini tuh Ya sahabat Tani Gak mahal juga Kok Berkisar antara 3000 Sampai 5000 Rupiah aja Kemudian Komponen Elektrikal Yang keempat Ya sahabat Tani Yaitu adalah Potensiometer Dan biasanya Orang tuh Bilangnya Ini tuh volume Ya gak Gak tau di tempat Ada bener volume Atau gak juga Gitu ya sahabat Tani Dan fungsi dari Potensiometer Itu mirip Ya sahabat Tani Seperti Kran air Ketika kita tutup Ya sahabat Tani Maka aliran listrik Bakalan tertutup Atau terputus Sepenuhnya Lalu ketika kita Buka sedikit Ya sahabat Tani Maka aliran listriknya Juga bakalan Mengalir sedikit Gitu kan Dan semakin kita Buka ya sahabat Tani Maka alirannya Jadi semakin Kencang Gitu ya sahabat Tani Dan ketika kita Bukanya full Ya sahabat Tani Atau bukanya Sepenuhnya Gitu kan Maka aliran listriknya Bakalan mengalir Sepenuhnya Bukanya selamat menikmati selamat menikmati perlu kita lakukan pergantian juga dan cara gantinya itu gampang juga gitu ya sahabat tani tinggal copot aja gitu kan kemudian potong kabel-kabelnya kemudian pasang yang baru gitu ya sahabat tani dan jangan lupa juga sambung kabelnya pada potensiometer yang baru dan ingat kabel-kabelnya jangan sampai kebalik gitu ya sahabat tani dan buat yang bertanya soal perkabelan gitu kan maka sabar ya sahabat tani perkabelannya akan saya bahas pada akhir dari video ini oke dan kalau soal harga ya sahabat tani maka potensiometer ini juga gak mahal gitu ya sahabat tani berkisar antara 10 sampai 15 ribu rupiah aja kok ya sahabat tani oke kemudian komponen elektrikal yang kelima ya sahabat tani yaitu adalah voltmeter gitu ya sahabat tani dan voltmeter ini tuh berfungsi buat memberikan informasi pada kita bagaimana status atau keadaan dari aki kita dan ketika voltmeter ini tuh ya sahabat tani menunjukkan warna hijau artinya tegangan akinya itu masih tinggi ya sahabat tani dan artinya posisi listrik pada aki kita tuh masih banyak ya sahabat tani tetapi ketika dia sudah merah ya sahabat tani artinya tinggal dikit gitu kan maka artinya perlu kita lakukan pengecasan dan sebagai informasi ya sahabat tani banyak banget juga yang memaksakan gitu kan ketika sudah merah kemudian dimatikan kemudian di pencet lagi bisa sih bisa ya sahabat tani tapi pada akhirnya berdampak pada kerusakan jangka panjang pada aki gitu ya sahabat tani ingat ini perlu dicatat ya sahabat tani dan ketika voltmeternya rusak ya sahabat tani maka cara pergantiannya juga gampang gitu ya sahabat tani tinggal cepat aja gitu kan kemudian potong kabel-kabelnya dan sambungkan pada voltmeter yang baru gitu ya ya sahabat tani dan untuk harga ya sahabat tani maka voltmeter ini tuh dicual dengan harga 7.500 sampai 10.000an aja selanjutnya komponen elektrikal yang keenam ya sahabat tani namanya adalah buzzer atau orang biasanya bilangnya alarm ya gak sahabat tani dan alarm atau buzzer ini ya sahabat tani berfungsi buat memberikan informasi kita bagaimana status pada aki kita ya sahabat tani dan ingat seperti yang saya bilang tadi ya sahabat tani kalau sudah habis jangan pernah dipaksakan nanti aki anda hancur gitu ya sahabat tani dan ketika buzzer atau alarm ini tuh udah gak lagi berfungsi ya sahabat tani maka kita bisa lakukan pergantian maka tinggal potong aja sahabat tani kabelnya lalu sambungkan kabelnya tuh pada buzzer yang baru gitu ya sahabat tani dan ingat perkabelannya jangan sampai kebalik ya sahabat tani merah ke merah hitam ke hitam gitu ya sahabat tani oke dan buat yang bertanya soal perkabelan gitu kan maka sabar dulu ya sahabat tani tahan sebentar lagi akan kita bahas nanti pada bagian perkabelan ya sahabat tani dan untuk harga gitu kan untuk buzzer atau alarm ini ya sahabat tani dijual di marketplace atau secara online ya sahabat tani dengan kisaran harga 10 sampai 15 ribu rupiah aja kemudian komponen yang ketujuh ya sahabat tani yaitu namanya socket charger gitu ya sahabat tani nah ingat ini tuh namanya socket charger ya sahabat tani dan ini tuh berfungsi untuk menghubungkan antara charger aki menuju akinya langsung gitu ya sahabat tani namun karena faktor usia dan juga pemakaian gitu kan maka biasanya bakalan muncul karat ya sahabat tani dan karat tersebut bakalan mengganggu fungsi dari socket charger ini ya sahabat tani maka cara pergantiannya mudah aja loh ya sahabat tani tinggal buka bautnya gitu kan kemudian tinggal copot aja gitu ya sahabat tani lalu potong perkabelannya ya sahabat tani dan dalam penyambungannya nanti pastikan ya sahabat tani posisi kabel merah dan hitam itu sesuai dengan posisi yang semestinya ingat ya sahabat tani yang bagian sini di bagian bawah ini merah ya sahabat tani yang di atasnya ini adalah hitam gitu ya sahabat tani sedangkan yang tengah ini tuh kosongan aja loh ya sahabat tani dan untuk harga socket charger ini biasanya dijual dengan harga 5 sampai 10 ribuan dan komponen yang kedelapan ya sahabat tani dan ini sering banget kelupaan oleh kita semua gitu kan namun sering kejadian ya sahabat tani yang bikin sprayer kita tuh bekerjanya gak optimal gitu ya sahabat tani ya itu bagian perkabelannya sendiri jadi pernah loh ya sahabat tani saya bantu petani saya buat melakukan perbaikan sprayer elektrik gitu kan dan semua komponen udah kita buka gitu ya sahabat tani udah kita cek juga ternyata masih bagus gitu ya sahabat tani tapi kok sprayernya gak bisa nyala-nyala gitu ya sahabat tani dan setelah kita coba melakukan pengukuran ya sahabat tani menggunakan avometer gitu kan pada bagian tahanannya ternyata ya sahabat tani tahanannya tinggi banget gitu ya sahabat tani dan setelah kita cek ternyata kabelnya udah menghitam gitu ya sahabat tani nah jadi bagi anda juga yang ketemu kabel-kabel yang demikian ya sahabat tani maka silahkan lakukan pergantian dan kabel tuh gak mahal kok ya sahabat tani harganya cuma 3.000 rupiah aja kok per meternya ya sahabat tani maka silahkan lakukan pergantian dan sesuai janji saya sahabat tani bagaimana sistem perkabelannya gitu kan maka ini dia ya sahabat tani jalur-jalur perkabelannya set nah jadi yang bagian bawah sini ya sahabat tani adalah jalur kabel merah ya sahabat tani sedangkan bagian atas sini adalah jalur kabel hitam jadi untuk jalur perkabelan ini ya sahabat tani dari aki nah kabel merah ya sahabat tani langsung aja disambungkan pada semua komponen sedangkan kabel hitam ya sahabat tani dari aki nah pertama disambungkan dulu pada soket charger kemudian disambungkan juga pada potensiometer kabel hitam ya sahabat tani dan juga disambungkan menuju saklar in atau masuk gitu ya sahabat tani dan untuk kabel hitam dari saklar out atau keluarnya ya sahabat tani disambungkan pada potensiometer kabel hijau kemudian juga disambungkan pada voltmeter kabel hijau kemudian buzzer kabel hijau ya sahabat tani atau kabel hitam gitu kan dan juga pompa kabel hijau juga gitu ya sahabat tani nah jadi seperti inilah sistem perkabelannya ya sahabat tani dan buat anda yang mau nyimpan gambar ini maka silakan ya sahabat tani link download gambarnya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini silakan download ya sahabat tani oke maka sekarang mari kita kembalikan lagi seperti semula nah pertama kita taruh kembali pompa sprayer elektriknya dan setelah inputnya juga kita masukin ke tempat asalnya ya sahabat tani dan pastikan juga ya sahabat tani ingat diklam juga gitu ya sahabat tani biar kuat dan gak copot gitu ya sahabat tani jika sudah baru kita pasang lagi baut-bautnya nah ingat pastikan bautnya tuh ada dua gitu ya sahabat tani jangan sampai kurang gitu kan nah sudah terpasang ya kan dan selanjutnya mari kita pasang bagian akinya nah untuk ini tuh kita balik dulu ya sahabat tani ke atas biar mempermudah dalam pemasangannya dan dalam pemasangan aki ini ya sahabat tani pastikan sebelumnya bahwa posisi kabelnya jangan sampai ada yang nekuk-nekuk gitu ya sahabat tani lalu kita pasangkan pengunci aki beserta dengan baut-bautnya nah jika sudah maka tinggal kita tutupkan ya sahabat tani nah mari kita pasang tutupnya ya sahabat tani beserta dengan baut-bautnya nah gampang kan ya sahabat tani jadi setelah ini anda tuh gak perlu lagi ya sahabat tani buat ngasih ke tukang servis gitu kan cukup cari tau dulu ya sahabat tani komponen mana sih yang rusak gitu kan maka silahkan lakukan pergantian sendiri ya sahabat tani mudah kok cara gantinya oke lumayan ya sahabat tani daripada dikasih orang bayar gitu kan mending anda kerjakan sendiri misal ngisi waktu santai gitu ya sahabat tani lumayan kan bermanfaat waktunya ya gak sahabat tani oke nah jadi sekian dulu ya sahabat tani itu tadi berbagai komponen yang sering rusak pada sprayer elektrik mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan buat anda yang mau beli spare parts spare partsnya ya sahabat tani secara online sekali lagi ya sahabat tani link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini oke dan disamping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari insyaallah akan semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman anda terima kasih ya sahabat tani udah nonton sampai habis saya Resi Lansar petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati